Sekarang melihat garis gaya magnet menggunakan yang pertama magnet, selanjutnya kertas HPS, magnet diletakkan di bawah kertas HPS, selanjutnya serbuk besi ditaburkan di atas kertas HPS. Taburkan di atas kertas HPS perlahan-lahan, sehingga terlihat garis gaya magnet. Nah, jadi bentuk garis gaya magnet menumpuk di bagian ujung atau kutub, tetapi tidak berpotongan di bagian tengah. Nah, sehingga menyebabkan magnet itu lebih kuat gaya tariknya di bagian kutub atau ujung, karena garisnya itu numpuk di bagian ujung. Sementara di bagian tengah tidak berpotongan, jadi di sini gaya magnetnya kurang, jadi di tengah, yang kurang di ujung kuat. Ya, jadi ini adalah bentuk garis gaya magnet.